Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozin, mengklaim telah menguasai seluruh kota Bahmut. Segala sesuatu di sebelah timur sungai Bahmutka sepenuhnya berada di bawah kendali Wagner PMZ. Kelompok tentara bayaran Wagner Rusia telah mengambil kendali penuh antas bagian timur Bahmut. Hal ini dikatakan Prigozin dalam rekaman suara di platform pesan telegram dari layanan persnya. Kantor berita milik negara Rusia TASS melaporkan bahwa Prigozin berhasil menduduki kota penting Ukraina tersebut. Namun laporan itu belum bisa diidentifikasi secara independen. Pada hari Selasa, Prigozin mengklaim bahwa antara 12.000 dan 20.000 tentara Ukraina tetap mempertahankan kota. Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan kurang dari 4.000 warga sipil tetap tinggal di Bahmut. Bahmut merupakan kota industri yang memiliki populasi sebelum perang sekitar 70.000 orang. Terima kasih telah menonton!